apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi maka senangilah apa yang terjadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel youtube nya kaiwi nah hari ini kaiwi mau unboxing paket ini paket kiriman dari mamanya kaiwi yang di kampung ya teman-teman nah baru pertama kali ya teman-teman ini kaiwi dapat paket itu beratnya 3,82 kg ya teman-teman hampir 4 kg dan harganya juga masya Allah mahal ya teman-teman tapi wajar sih dengan harga segini karena memang beratnya hampir 4 kg terus jaraknya itu juga jauh banget dari kebumen kecilengsi dan ini gak apa-apa ya yang penting apa yang diminta sama pak suami itu sudah keturutan ya teman-teman jadi ceritanya pak suami itu pengen dibuatkan sambal pecel mamanya kaiwi ya teman-teman beliau itu suka banget sama sambal pecelnya mamanya kaiwi gitu teman-teman terus kaiwi tanya sama mama lagi musim sibuk entah panen atau nanem padi apa enggak gitu dan ternyata disana itu lagi gak musim nanem padi atau panen terus kaiwi ngasih tau kalau suaminya kaiwi itu pengen dibuatkan sambal pecel gitu tuh mamanya kaiwi kira-kira bersedia apa enggak dan ternyata alhamdulillah bersedia ya teman-teman terus dibuatkanlah bumbu pecelnya ya teman-teman sebetulnya kaiwi cuma minta dibuatkan dan dikirimin sambal pecel aja ya teman-teman tapi yang namanya orang tuan terutama mama tuh masya Allah ya cintanya itu luar biasa beliau itu nambahin cabai rawit sama kerupuk buatannya mama ya teman-teman kata mama harga cabai rawit disana itu lagi murah sekitar 20 ribu per kilo ya teman-teman beliau itu tau banget kalau kaiwi itu suka banget sama cabai rawit sedangkan harga cabai rawit disini ya lumayan mahal ya teman-teman jadi beliau itu kepikiran dan mau beliin kaiwi itu cabai rawit ya teman-teman padahal kaiwi itu awalnya itu udah nggak mau ya teman-teman tapi beliau itu terus nawarin dan akhirnya ya udahlah kaiwi terima ya teman-teman daripada mamanya kaiwi kecewa gitu pengen ngasih tapi ditolak dan ini dia hasilnya ya teman-teman sudah kaiwi unboxing disini ada bumbu pecel ini kisaran berapa kilo ya kalau nggak salah sekiloan terus cabai rawit juga sekiloan kerupuknya itu juga sekiloan ya teman-teman jadi memang totalnya kan 3,82 kilo jadi semua barang-barangnya itu kisaran satu kilo lebih ya teman-teman nah ini kerupuk mentahnya ya teman-teman beliau bikin sendiri kemarin waktu lebaran sebetulnya juga sudah dibawakan sama mama juga sekitar satu kilo teman-teman dan kerupuknya itu juga masih ada sampai sekarang kaiwi memang gorengnya itu dihemat-hemat ya teman-teman terus kata mamanya kaiwi jangan dihemat-hemat nanti kalau misalnya udah habis bilang aja nanti dikirimin ya Allah jadi gimana ya teman-teman memang pak suami juga suka banget sama kerupuknya ini ya teman-teman jadi dikirimin karena memang kebetulan mama juga punya setok kerupuk mentah gitu akhirnya dikirimin lah kerupuk ini ya teman-teman dan ini cabai rawitnya Masya Allah ini banyak banget ya teman-teman kaiwi sendiri disini belum pernah beli cabai rawit satu kilo sebanyak ini ya teman-teman kaiwi kalau beli cabai rawit paling gak itu cuma seperempat atau belinya sepuluh ribu aja ya teman-teman gak tau tuh sepuluh ribu dapet berapa tapi ini pertama kalinya ya kaiwi tuh dapet cabai rawit satu kilo tuh banyak banget ya teman-teman Alhamdulillah Masya Allah Tabarokallah ini cabai rawitnya Insya Allah sangat cukup ya buat sebulan bahkan sebulan lebih ya teman-teman nah selanjutnya kaiwi mau memasukkan cabai ke dalam food container nah ini ada beberapa cabai yang busuk ya teman-teman tapi tidak banyak hanya satu dua aja yang busuk wajarlah karena memang di perjalanan ya teman-teman dan sebetulnya mamanya kaiwi juga agak ragu gitu jadi dikirimin apa enggak karena khawatirnya itu di perjalanannya itu bakalan aman apa enggak apalagi kan beliau itu ngirimnya itu banyak banget ya satu kilo kalau misalnya busuk semua kan gimana gitu rasanya itu kayak sayang banget ya dan tapi Alhamdulillah cabainya itu baik-baik saja ya teman-teman Masya Allah ini cabainya sangat cantik ya teman-teman Alhamdulillah kaiwi seneng banget dapet cabai sebanyak ini ya teman-teman emang ya kadang rezeki itu datang kapan dari perantara siapa dalam bentuk apa kita enggak pernah tahu ya teman-teman dapet cabai rawit sebanyak ini aja kaiwi itu udah seneng banget rasanya Alhamdulillah nah bagi teman-teman yang mungkin mau rujakan atau mau cabai rawit boleh banget ya mambil ke kontrakannya kaiwi nanti kaiwi kasih supaya kaiwi juga ada tamu ya teman-teman selanjutnya kaiwi mau memasukkan bumbu pecel ke dalam food container ya teman-teman nah ini kaiwi sudah menyiapkan dua wadah karena kalau satu wadah itu enggak bakalan cukup untuk yang satu wadah ini nanti mau kaiwi langsung masukkan ke dalam kulkas kemudian untuk yang satunya lagi mau kaiwi taruh di meja makan ya teman-teman karena biasanya pak suami kalau makan sama nasi dan bumbu pecel aja ini udah sangat mau malah sangat seneng ya teman-teman beda banget dengan kaiwi kalau kaiwi mah sukanya bumbu pecel ini ya sama sayur yang udah direbus gitu kalau cuma sama nasi aja kaiwi tuh enggak suka kayak ada yang kurang aja ya teman-teman oke alhamdulillah ini sudah kaiwi masukkan semua ya teman-teman tinggal kaiwi mau menekan-nekan bumbu pecelnya supaya rata dan rapih ya teman-teman oke teman-teman kaiwi sudah selesai unboxing paketnya ya disini ada cabai rawit yang masya Allah cantik banget kemudian ada bumbu pecel dan yang terakhir juga ada kerupuk mentah buatannya mama masya Allah alhamdulillah syukran katsir mama jazakillahu khairan katsir dan bagi teman-teman kaiwi mengucapkan terima kasih ya sudah menonton videonya kaiwi sampai bertemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum